Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 193 lagi yang bagian C, ya ini dia. Lengkapi kelimat-kelimat berikut ini dengan melingkari adverb of frequency yang paling sesuai. Nah ini nomor 1, adverb of frequency ini kalau mau perhatikan adalah kata keterangan waktunya ya. Nah nomor 1, monita titik-titik melakukan pekerjaan rumahnya setelah pulang sekolah. Tiap hari, jadi ini digunakan adalah always ya, nah ini dia. Nomor 2, andre titik-titik membuang-buang waktunya, dia menggunakannya secara efektif. Jadi dia menggunakan waktunya, dia never di sini, tidak pernah membuang-buang waktunya. Kemudian, nomor 3, dia titik-titik bertanya kepada teman belajarnya tentang sebuah tugas. Mereka bekerja bersama-sama. Nah nomor 3 ini adalah sometimes ya, kadang-kadang. Nomor 4, dia titik-titik melewatkan tugas, melewatkan waktu mengumpulkan tugas. Dia tidak ingin, dia tidak menyukainya. Jadi nomor 4 ini never, tidak pernah, tidak pernah melewatkan deadline atau batas waktu tugasnya. Kemudian nomor 5, saya titik-titik-titik mengingat vocabulary kosa kata baru. Saya melakukannya setiap hari, daily basis itu adalah basisnya itu dia melakukannya itu setiap hari. Jadi jawabannya adalah usually, biasanya, saya biasanya mengingat vocabulary yang baru. Nah itu untuk worksheet 434. Nah kemudian kita lanjut, did you know, apakah kamu mengetahui? Nah ini tahu tentang apa? Nah ini, time flies merupakan sebuah idiom. Jika kamu mengucapkan time flies, itu maksudnya bahwa waktu kelihatannya berlalu sangat cepat. Ini tidak bermaksud bahwa waktu itu bisa terbang. Orang-orang biasanya mengatakan time flies ketika mereka memperoleh, apa, bersenang-senang. Apakah kamu setuju dengan itu? Nah perhatikan pada example atau contoh-contoh yang berikut ini. Nah ini dia, contoh time flies, penggunaan time flies itu ya. Saya tidak percaya liburan saya sudah berakhir. Nah jadi time flies ini disini artinya waktu cepat berlalu. Nah itu dia. Waktu cepat berlalu ketika saya pergi bermain dengan teman-teman saya. Begitu juga contoh berikutnya. Saya tidak di taman kanak-kanak lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Nah begitu dia. Nah pertanyaannya, bisakah kamu membuat sebuah kalimat menggunakan kata-kata time flies? Nah ini tugas kamu lagi ini ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.